Salah seorang nonoman nekat mengalakonan lampah kejahatan anu agasak sapedah jeng motor di lelewak anu gegeg pangesina jalan pasir luhur kecamatan Cimenyan, kebupaten Bandung. Dina emprona eta lampah agasak motor jeng sapedah teh karekam dina kamera CCTV tepika antukna viral di media sosial. Lampah ngegasab sapedah di Gangwira, Jalan Pasir Luhur, Kelurahan Padasuka, kecamatan Cimenyan, kebupaten Bandung. Karekam dina kamera pengawasi CCTV. Dina emprona seorang nonoman katiten salasenak ran ngegasab saunit sapedah, kelawan harga mang juta-juta anu ditenden di buruan imah. Eta lampah kawilang nekat dumih pernah anak di lelewak anu gegeg pangesina. Eta kajadian teh mengerupa anu kedua kalina karandapan, sarta di erong dilakonanku oknem anu sarwa. Sama mehna eta pelaku kungsi ngagasab saunit motor, anu diparkirken di buruan imah sebebar habulan katompernaken. Cekanu boga imah, nalika kajadian pelaku kungsi netenan kayaan di sabuderen eta imah. Satu tas ngerasa aman, eta pelaku asup kajero buruan imah kucara luncat kanapager, tului ngangkut eta sapedah. Kalikan di sini, terus pas dilihat ternyata ada yang maling sepeda gitu. Terus saya ditelepon, saya bangunin uak saya. Udah gitu kita langsung lihat ke depan, udah gak ada sih gitu sih itunya malingnya. Terus dikejar sama kakak saya, itu juga tetap gak ketemu gitu. Dikejarnya ke arah jalan raya. Cuman katanya kata info sih ada yang lihat itu ke arah atas, ke lepak gede gitu. Cuman pas dilihat cek CCTV yang di atas, yang tiga itu, CCTV-nya ya memang betul ada pencurian gitu. Yang dicuri sendiri apa sih? Itu sepeda, sepeda anak saya. Berapa hari ini? Sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya? Emang sebelumnya di sini rawan atau kayak gimana sih? Di sini itu pernah terjadi juga kehilangan motor, itu bulan September 2020. Eta Lampah ngagasab, sepeda jeng motor teh kungsi viral di media sosial. Tepik Kakiwari korban taca nge laporan ngenaan etak kejadian Kapolsek di Eta Lewak. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV